Diduga mengantuk dari perjalanan jauh, sebuah minibus menabrak truk di jalur tol Malang Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, empat penumpang minibus tewas seketika di tempat kejadian dan soal penumpang lagi kritis. Kecelakaan maut antara minibus dan truk ini terjadi di jalur tol Malang Pandaan atau Mapan di kilometer 64, titik 400 atau tepatnya di Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Akibat kecelakaan ini, empat penumpang minibus tewas seketika di tempat kejadian dan seorang lainnya dalam kondisi kritis. Keempat korban meninggal dunia adalah rombongan SMK Turen, Kabupaten Malang, masing-masing bernama Yusuf Harjono, Bahri Widya Wirataman, Sultan Nuril Islam dan yang semuanya warga Malang dan sopir minibus bernama Sodikin, warga Pati, Jawa Tengah. Sedangkan korban yang kondisinya kritis langsung dibawa ke rumah sakit Saiful Anwar Malang untuk dilakukan perawatan medis. Kecelakaan ini terjadi saat minibus melaju kencang dari arah Surabaya menuju Malang. Di tempat kejadian, tiba-tiba minibus tersebut oleng dan menabrak dari belakang truk pengangkut tiang beton ukuran besar. Kerasnya tabrakan membuat kondisi Avanza rusak parah pada bagian depan. Dugaan sementara kecelakaan ini disebabkan karena sopir minibus mengantuk setelah perjalanan jauh di Surabaya. Penologis kecelakaan yaitu terjadi di tol antara tol Mapan, Pandaan, Malang di KM 64-400. Untuk jumlah korban di sini? Untuk korban sampai saat ini lima. Ini ada banteng atau nabrak dari belakang? Nabrak dari belakang yang Avanza. Arah ke? Satu arah dari jalur arah Surabaya menuju Malang. Ada bekas pengereman di lokasi? Kalau pengereman tidak ada. Ada dugaan mengantum itu ya? Kami masih melakukan proses penyelidikan. Untuk proses penyelidikan, kedua bangkai kendaraan baik minibus dan truk dievakuasi ke exit tol Purwadadi, Kabupaten Pasuruan. Dan empat korban meninggal berada di rumah sakit bangil untuk dilakukan otopsi. Dari Pasuruan Jawa Timur, Abdul Aziz, Madura Channel, melaporkan.